Hai Oke baik semula ya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat semuanya pagi hari siang hari ini kita belajar tentang impedansi pada mukus ya kemudian sitologi vagina dan uji verning pada hewan jadi tidak hanya pada sapi ya ini pada hewan nah ini kalau apa karena kita belum punya yang Traminski ya alatnya ya Traminski impedansi meter kita pakai video kemudian kalau dalam kondisi luring ya untuk vaginal smear dan uji verning biasanya saya minta bawa untuk hewannya adalah kucing ya dua ekor per kelas jadi kalau tiga parah itu berarti enam kucing kemudian dombanya dari kandang di urk anda kandang itu kita apa swipingnya di kandang gitu kemudian kita analisanya di lab Nah untuk yang khusus verning ada tambahan karena hewannya kan tidak bisa kita kondisikan ya waktunya kita tidak memberikan kondisi apapun intervensi terhadap siklus segera produksinya sehingga kadang-kadang tampilan uji verningnya sebenarnya tidak tampil gitu sehingga saya minta dari responden dari mahasiswi ya ini mahasiswi dan satu kontrol biasanya mahasiswa beberapa gitu ya untuk uji verning jadi kalau yang responden jadi wanita biasanya lima tujuh hari akan menstruasi ada respondennya kemudian yang sedang menstruasi dan tujuh hari pas menstruasi saya minta salifanya untuk di uji verning dan kita lihat bareng-bareng yang biasanya Oke ini yang tersebut pertama kita akan belajar tentang imperdansi pada mukus ya Nah ini biasanya menggunakan prinsimeter ya bisa juga kita menggunakan avometer atau khusus yang imperdansi karena kita perlu menginjekkan tegangan ya jadi tegangannya berapa begitu nanti diukur tahanannya nah sifat ini berdasarkan sifat kelistrikan pada mukus kemungkinan dilakukan di mana biasanya dari probenya ini kita masukkan kita tempelkan di bagian dorsal ya dekat dengan pangkal cervix jadi masuk ke dalam dan ditempelkan ke atas seperti kalau kita sedang mengukur temperatur ya atau apa suhu badan ini secara praktilkan kita harus masukkan dan tempel ke dorsal nah ini juga sama kalau di apa menggunakan musim pedansi meter kita masukkan dan kita masukkannya divagina ya ini ya di dorsal bagian dorsal dan dekat dengan cervix penekannya harus ada di tak ada tekanan ya jangan dibiarkan loh saya ada arus tekanan karena elektroda yang di depannya harus menempel dan mengenai mukus yang ada dan biasanya harus diputar beberapa kali ini adalah hasil pengukurannya kalau du itu apa ada yang tahu hudu ada yang tahu enggak du hudu itu hanya apa domba betina dokter eh domba atau kambing kalau if apa kan ada if ada do jadi beda ya do antar dan if ini beda ini ada di keterangan mani figur satu depan ternovagina pedansi near the cervix during the estrus cycle in dairy God God berarti do ya jadi ini contoh dari God itu apa eh tawa ya tawa contohnya nah ini kita menggunakan apa impendance meter diukur Nah biasanya pada saat estrus itu nilai omnya omnya tuh apa ya eh hambatannya itu rendah sekali ya di drop nah saat drop itulah dia kondisinya sedang estrus pada saat sudah lewat masa estrusnya dia naik lagi ya di atas sampai dengan 100 Ohm ya jadi ini dropnya sekitar tiga empat hari ya terjadi drop dan itu juga terjadi pada so so apa so ada yang taruh so minta usuh enggak babi dokter baby ya baby jangan suka kalau dipanggil beb nanti ini jadi so hello so ya ini so ya satu baby atau babi ini juga sama kondisinya tapi nilai omnya lebih rendah jika dipandingkan dengan tadi yadu ya atau pada kambing kalau kami dengan 100 Ohm kan Nah kalau di babi itu sekitar dua puluhan Ohm kalau tidak estrusnya saat itu dia drop menjadi lebih rendah sekitar 14 14 Ohm ya sekitar 16-14 Ohm jadi dropnya tidak begitu jauh tapi ada pola drop yang berbeda antara sedang estrus dan sedang tidak estrus nah ini dari data Rezac et al ini pengukuran tadi probenya itu berbeda berbeda posisi ini ya Nah kalau kita mengukurnya hanya di vulva misalnya tadi ya nempel probenya ada di vulva itu perbedaannya tidak terlalu jauh antara non estrus dan estrus sehingga direkomendasikan adalah 18 cm from vulva ini artinya dalam sekali ya dekat dengan pangkal serafik ya jadi semakin dalam itu akan lebih apa akurat gitu ya hasil pengukur perannya ini pada kau itu sapi ya sapi betina dibandingkan antara impedance meter dengan P4 itu progesteron ya level progesteronnya progesteron ini adalah yang left axis sebelah kiri ya pada saat estrus berarti dia kurang dari satu nanogram per militer kalau sedang tidak estrus ya berarti dia tinggi kan siklusnya lebih dari empat nanogram sampai kalau di atas empat nanogram biasanya bunting nah importance nya alhamdulillah tanya kalau sedang tidak estrus itu sekitar 400 Ohm ya kalau tadi du kan sekitar 100 Ohm tidak tidak estrus nah kalau saat estrus drop dia hampir mendekati nol kalau yang disapi ya sehingga penggunaan apa e-pendance meter ini disapi ini lebih oke ya karena mendekati nol artinya sangat rest apa sangat nyetrum sekali istilahnya ya jadi begini kalau hambatannya tinggi itu tidak nyetrum gitu ya tidak mudah tersetrum kalau hambatannya rendah berarti mudah tersetrum gitu maksudnya listriknya mudah mengalir ya ini nampak sekali dan harinya juga ini kan 728 berarti 21 ya sekolah 21 hari jadi tersebut adalah beberapa contoh penggunaan impedance meter pada mendeksi memantau ya apa estrus tapi bisa juga untuk gangguan-gangguan reproduksi yang lainnya juga ada tinggal nanti kita gunakan dan banyak papernya terkait dengan ini ini saya contoh saja penggunaannya untuk vertilitas ya kalau euranya vertil berarti dia estrus Oke di sub chapter pertama sudah selesai sekarang kita masuk ke sub chapter kedua tentang vaginal smear ya sitology examination pemeriksaan aulas vagina ini mungkin di mata kuliah sebelumnya di fisiologi sudah pernah dilakukan tapi tidak apa-apa sekarang kita fokus harus untuk di reproduksi apanya eh yang diperlukan alat apa saja ya ya pasti objek glass kemudian ada cotton swab ya kemudian NACL dan ada ininya spekulum atau apa vaginoscope juga bisa kemudian daerah pemeriksaan ini di dalamnya kalau tadi di apa posisi probe yang impedance meter kan bagusnya dekat dengan servik nah ini kalau yang di vagina swab kalau dekat ke servik terlalu jauh apa namanya cotton swabnya kita tidak punya yang panjang biasanya biasanya kalau kita sedang di ruang praktek biasanya menggunakan sepnya angkatan sep yang buat manusia itu ya buat bayi tekan paling desa dalam-dalam juga kita orientasi targetnya adalah disini masih oke ya di pertengahan ya pertengahan antara vulva dan servik di vagina pertengahan di vagina lebih dalam lebih ke arah dalam dari ini apa ure terang nah caranya bagaimana nah ini kalau kita untuk yang hewan kecil kan tidak tidak bisa polpasi rektal sehingga tidak kita memang usah polpasi rektal enggak perlu ya untuk vaginoscope kalau yang kita pakai ada dilap itu untuk domba gamping sapi ya besar tapi untuk anjing kucing akan kesulitan karena belum tersedia dengan sangat masal begitu kan karena ukuran lebih kecil dari manusia kalau di domba kambingan pakai yang punya manusia bisa dipakai nah kita harus modifikasi vaginoscope pakai apa pakai ini apa spoit ya ada selongsongnya yang bukan pistonnya ya selongsongnya kita potong depannya dan beberapa ukuran bisa dari satu mili dua setengah mili tiga mili lima mili sebelum tergantung ukuran dari hewannya karena kalau di kucing cukup yang satu mili kalau yang di anjing itu kan beritnya macam-macam ya mulai dari yang kecil sampai yang besar dan sehingga vaginoscope nya kita modifikasi dari sesuai dengan ukuran siringsnya ya Nah pada saat dibuka begitu ya dikuat di itu jangan hati-hati ada ranjaunya disini ya ini ada komisura ya jadi ada apa nih ranjau suporeatralis ya nah ini jangan sampai heeh-hati-hati masuk ke sini harusnya yang atas ya supaya lebih dalam masuk ke dorsal vagina dekat dengan servik nah biasanya sebaiknya diberi salin atau NACL ya supaya tidak iritasi ya supaya tidak iritasi karena kalau kering kan mengisifasnya iritatif ya untuk menghindari itu maka sebaiknya diberikan cairan ya oke kemudian nah ini contoh pada anjing ya ini menggunakan bagian apa spekulum ya khusus buat anjing kecil ini ukurannya secari gitu ya karena memang bagiannya kecil nah caranya ada bagaimana ya kita harus masukkan posisi handlingnya adalah kalau biasanya kalau diruminasi kita langsung gitu ya apa langsung seperti pegang pistol kalau ini kebalikannya karena kita di posisi anatomi dari organ dan reproduksi anjing itu kan air tertutup bagian belakangnya sehingga kita harus masuknya dari ke dorsal dulu kemudian ke kranial jadi istilahnya menyungkil menyungkil itu apa mendongkrak menanjak dulu baru lurus nah gitu ya maksudnya gitu nah ini ke atas dulu kemudian setelah masuk baru diluruskan baru masuk ke dalam maksudnya maksudnya ini kemudian diputar Nah setelah diputar sambil dibuka dikuatkan Nah setelah dikuatkan menggunakan lampu ya sorot senter begitu ya atau pakai ini kalau enggak ada vaginoscope nya pakai tadi itu sirins yang sudah dipotong depannya pada saat memotong sirins itu dengan cutter kan tajam ya tepinya biasanya itu sebaiknya di dihaluskan caranya bagaimana bisa menggunakan amplas pelan-pelan atau menggunakan api ya dipanaskan kan plastikan suka mudah meleleh ya sehingga ujungnya menjadi semut dan sebaiknya itu dilakukan karena kalau tajam kan jadi merukai bisa juga tanpa menggunakan vaginoscope ya langsung saja ya yang tentunya harus kita bersihkan dulu ada daerah perinealnya ini kemudian swipenya kita masukkan masuk ke dorsal dulu ya kemudian lurus ke depan kemudian diputar-putar setelah itu di objek kelas kita rolling ya rolling beberapa lain gitu lain satu lain dua lain tiga bisa tiga lain ini contohnya tiga lain ya kemudian pewarna bahan pewarnanya apa kita ada dua sistem ini beberapa praktisi tidak melakukan fiksasi langsung dikasih gimsa tapi idealnya harus dilakukan fiksasi dulu ya dipiksasi kemudian masukkan di eosin kemudian dimasukkan di gimsa tapi bisa juga ada campuran ya sudah yang kalau beli sekarang itu sudah ada yang dengan kombinasi ya gimsa eosin jadi sudah ada jadi tidak perlu dua tahapin langsung aja satu pewarna begitu ya gimsa eosin kemudian diamatin di mikroskop nanti mikroskop ada tiga jenis sel ya mulai dari parah basal intermediate sama nukleated atau kornifis korni apa korni keratinis atau kornifikasi yang terkenal ada yang masih ada intinya dan sudah tidak ada intinya nah ini contoh bentuk ya pada saat apa anastro dan proestros biasanya kalau anastro sini ya pas intermediate yang kecilnya sehan 90% dan 10% para basal kemudian kalau bisa juga intermediate ya intermediatenya 5% para basal 85% sedangkan untuk kondisi proestros biasanya intermediatenya besar ya large intermediate dan small intermediatenya kecil ini ada 10% terkeratinisasi proestros kan menjalannya terus ya anak mulai ada RBC karena biasanya kan kalau anjing itu kan ada bleed ya nah bleeding berdarah nah makanya ada kesembukaan RBC jadi kuncinya di sini ada keratinis ada RBC dan intermediate para basal sudah hampir-hampir tiada ya karena sebelumnya kan antara 10 dan 86% nah kemudian pada saat estrus nah ini sudah terkeratinisasi 50% atau sebagian ya jadi terkeratinisasi ini kalau sudah estrus nah kalau diastrusnya apakah baru diastrus maka ada intermediatenya 40% dan small intermediatenya 60% nah kalau sudah diastrus itu biasanya ada netrofil sudah hadir ya sudah ada netrofil banyak sekali kalau sudah lanjut gitu lewatnya dari diastrusnya lanjut biasanya ada small intermediatenya 40% dan para basal diastrusnya netrofil kadang-kadang karena sudah advance ya kalau early itu masih baru jadi masih 12 hari dari pasca estrusnya jadi estrus early diastrus dan advance diastrus nah ini siklusnya ya ada anestrus proestrus tadi ya sudah mulai darbisi estrus ini banyaknya sudah terkornifikasi ya atau keratinisasi dan diastrus sudah sudah mulai banyak lagi nih para basalnya tapi apa netrofilnya sudah kalau early tadi banyak netrofil kalau sudah advance netrofilnya menghilang sudah habis masuk lagi ke posean estrus nah ini contoh jika dilakukan pembersihan pospartum maka banyak ditemukan runtuhan-runtuhan sel ya pospartum ya sosial dirahim nah contoh lagi kalau terjadi metritis atau peradangan ya pakai metrium apakah servisitis apakah genetis biasanya tidak temukan banyak sekali netrofil nih ya netrofil banyak netrofil ya pada manusia juga ya kemudian kalau tumor itu banyaknya sel-sel tumor ya ada sel tumor besar-besar ukurannya ini contoh yang sedang mitosis membelah nampak ya membelah soalnya ini masih sel tumor yang masih utuh nah ini sudah membelah nampak terjadi pembelahan oke eh chapter kedua sudah selesai kita masuk ke yang ketiga yang ketiga kita membahas tentang verning ya atau saliva crystallization test istilahnya ya dan ini tampilannya biasanya cantik begitu ya ada tampilan kristal-kristal seperti Snowflex atau daun paku-pakuan sehingga nama-namanya uji ini sebut dengan uji verning karena tampilannya cantik sekali ini ya batiknya begitu nah ini adalah memvisualisasikan bentuk ada verne leg ya bentuk apa waku-pakuan dari saliva Hai bisa juga dari servik ya servik caranya mudah sekali ya bisa ini tanpa menggunakan bahan pewarna cukup slide sama paha saliva atau mukus dan mikroskop kalau nggak ada mikroskop bisa juga menggunakan mikroskop yang mobile ya bisa juga pakai mobile phone dengan dimodifikasi dengan tambahan lensa nah caranya bagaimana kita ambil aja sampel dari servik atau saliva begitu ya dikeringkan dah sampai hanya kecil dikit sekali aja jangan banyak-banyak ya jangan dijilat tapi dikit saja satu berapa mikro satu dua tiga mikro lah ya kalau hal tetes itu kan 150 mikro kebanyakan ya banjir nanti jadi sedikit aja kemudian biarkan kering dan diamati di mikroskop pembesaran 10 kali ini contoh mikroskop yang mobile biasanya buat ibu-ibu ini buat siklus harian dalam satu bulan begitu ini banyak di online shop merknya juga bermacam-macam bentuknya bermacam-macam cara pakainya gampang ini mungkin kalau saya pikir pada saat ada nanti praktek lapang atau kondisi di tidak ada listrik begitu ya tidak ya Halo Oke kita lanjutkan jadi ini adalah alternatif jika tidak ada mikroskop atau di rumah juga tinggal ini murah kok tinggal jadi orangnya sebanyak cara ini ada bagian yang lensanya ya ada objektif dan okuler ini tinggal dimasukkan begitu di dalam sini ada sumber cahaya ada baterainya sini ya pencet gitu nanti mengurang cahaya dan di sini bagian objektif ini ya lensa objektif ini di letakkan saja sampelnya ya bisa saliva bisa menderungkus nah kalau di parasit bisa juga kalau natif ya pemirsaan natif telur cacing lah apalah itu yang kering tinggal tampilkan di sini kemudian dimasukkan lagi kemudian di intip ya nah ini bagian okulernya bisa diputar ya ke kanan kiri untuk men-zoom ya mengecilkan atau membesar pembesaran juga sudah dipakai ya dibersihkan lagi karena untuk sampel berikutnya nah ini secara anatomi ya ini saliva itu ada beberapa bagian anatominya ya mulai dari garis tepinya gitu ya kemudian airnya masih basah biasanya masih basah di ini nah yang tengahnya sudah mengering kalau sudah mengering itu nampak paku-pakuan tadi ya kemudian tahu juga sel-sel yang dari apa mulut ya karena juga tangan besok ukurannya besar dan apa nah kadang-kadang juga kalau sedang melalui meradang di mulut juga ada tampilan sel radang juga kalau ada peradangan kalau tidak ada ya banyaknya sel-sel dari sel mukosa yang ikut di saliva ya Nah jika kondisinya tampil seperti ini ada pakuan jelas begini ini kondisinya status sedang vertil ya kondisi hewannya vertil sehingga optimal bagus untuk digawinkan ini pada saat kondisi non vertil artinya mungkin dia anestrus atau di estrus begitu ya itu tampilannya tidak temukan kristalisasi tampilan seperti pakuan-pakuan kalau transisi biasanya pro estrus ya atau estrus yang sudah lewat begitu ada sebagian yang membentuk atau sedikit sekali dari paku ya paku-pakuan tadi nah kalau sedang estrus posisinya pik vertilnya biasanya ini tampilannya dominan paku-pakuan nah ini ini mungkin dipisiologi dapat nah intinya adalah ini dipengaruhi oleh hormonal ya estrogen magon posteron magon ilhana ini bisa juga pengambatan fertilitas itu menggunakan basal temperatur tubuh beberapa instrumen yang dikembangkan di hewan itu berdasarkan suhu tubuh ini dibuatlah device ya device khusus begitu diinsetkan dalam vagina nanti ketahuan kapan hewannya lahir begitu ya pada saat fase persiapan sampai saat persiapan sudah mulai merecantuk ya biasanya keluar sehingga data di Android begitu ya ada di record dalam bentuk live begitu terjadi drop ketahuan di sabi nomor sekian sedang masa persiapan untuk fase persiapan lahiran begitu ya bisa juga digunakan sebabnya persekian suhunya naik begitu sedang estrus juga bisa ini ya contoh berasakan badan suhu kemudian ini adalah ke volikel ya siklus volikel kemudian lepas begini pada estrus kan lepas ya terjadi ovulasi dan kemudian terbentuk kevulatif nah yang tadi fern tadi ya itu fasenya di sini nih estrus ya pada saat pro estrus dan apa namanya advance sudah 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 lewat begitu ini dominasi dari bentukan baku-bakuannya ini di sini di sini kalau sedang tidak anestrus kita sedang tidak estrus atau anestrus biasanya tidak ada nah ini bisa dihitung nih ini contoh di manusia kalau apa hitungan satu bulan gitu ya sekitar 28 hari begitu biasanya vertilnya setelah setelah estrus setelah estrus maaf setelah menstruasi ya awal menstruasi begitu kan biasanya satu minggu begitu ya nah seminggu setelah menstruasi biasanya vertil hari ke-14 di 12-13-14 biasanya makanya tadi disampaikan di awal saya minta respondens ya ya apa voluntari saja yang sedang sedang menstruasi seperti apa tampilannya nanti akan seperti ini yang satu minggu setelah menstruasi nanti banyak bakunya dan bentapa tampilan bakunya juga bervariasi ya ada yang ada yang bentuk seperti daun paku ada yang bentuk seperti daun cemara begitu setiap individu ada variasinya kemudian kalau apa menjelang menstruasi biasanya disini kan seminggu sebelum menstruasi jadi akan akan tampilannya sama dengan yang sedang menstruasi itu biasanya kalau sedang luring ya di lab itu saya minta begitu sampel beberapa teman-temannya kemudian di laki-laki juga ada kita minta nanti dibandingkan nah ini contoh di di if ataupun do akan seperti ini ya ini diamatin mulai dari hari ketiga ya sampai dengan estrus sampai dengan gak estrus lagi ini nampak ya ada perubahan mulai dari tidak ada ya min ya ada min satu estrus sudah mulai ada nih transisi kemudian satu estrus ini banyak kemudian terovulasi masih ada sedikit mudah-mudahan hilang hilang-hilang mulai ada lagi nanti sini ya mulai karena dia 18 kan sini 18-19 dari sini mulai transisi ya antara harga 14-15-16 ini mulai ada sedikit makin banyak nah domenasi harga 18-19 ya dan kalau dicitrakan dengan ultrasonografi kan diikuti nih penelitiannya ini diikuti nih antara tampilan verningnya dengan usg-nya ini tampilannya bentuk falnya ada tipenya bervariata ada yang seperti daun cemara yang paku itu yang lurus-lurus begitu ada yang seperti daun paku-pakuan yang seperti yang digulma itu ya di rumput-rumput itu kan ada yang paku-pakuan gitu ini pada if apa if tadi halo ada yang tahu domba ya betul domba ya nah if ini di domba ini dari salivarinya ya ada ship ya ini ship submitted to estrus ya ini disinkron sehingga bisa semuanya nah yang a ini adalah snowflakes ya snowflakes napa ini ya batiknya snowflakes snowflakes little snowflakes gitu kan ya kemudian p ini snowflake nya lebih besar lagi ya lebih banyak ini numpuk-numpuk nah ya ini kemudian yang sih adalah ini Victor Regiaplan ya ini tampilannya bervariasi nah tapi juga ada juga yang jamuran ya ini nah kemudian dari penelitiannya sih ini konsalves ini et al ini dilakukan skor ini skor 0 1 1 2 dan 3 ya skor 0 ini kecil sekali ya untuk melakukan penelitian itu ya hampir tidak ada skor 0 itu memang nggak ada tidak terbentuk skor 1 ada sedikit ini berarti transisi ya skor 2 ini domain sudah dekat-dekat estrus ini skor 3 nepas vertilnya gitu kemudian ini pada sapi ya diko ini adalah tipenya ada banyak sekali ya tipe-tipenya branch like ya percabangan gitu ya seperti kayak apa petir ini ya percabang-cabang gitu kemudian ada yang fear like ya seperti fear like ini ya apa fear itu apa fear ada fern kemudian ada yang fern like ya kemudian ini kombinasi antara branch percabangan dengan fear like kemudian ada juga bapa branch like dan fern like ya jadi fern like fern yang percabang-cabang gitu yang memanjang bernyapang gitu kemudian ada yang kombinasi antara fear dan fern jadi ada tiga ya branch like fear like fern like nah ini nah yang kambar 2 ini ini distribusi dominasi ya kristal mulai dari fern ya branch like ini kan nah ini ini adalah hari satu ini penelitian dia dengan apa sinkronisasi begitu ya awalnya seperti ini yang mendominasi yang ini adalah fear dan fern gitu ya kemudian hari kedua Supergestan kun hari di ebay yang inseminasi yang dikawinkan ini dominasinya adalah yang ini adalah branch like dan fear like kemudian berkurang lagi perasaan pada hewan yang tidak bunting nah tampilannya seperti ini kemudian yang bunting seperti ini ini ada bernitanya punya skalofa disini ya jadi nah none berarti tidak ada nih periodnya none kemudian dot nih kemudian D itu dotnya nah titik-titik gajah gitu ya ada branch ada fear ada mix brand dan fair kemudian mix antara bernfer fern dan kalau ini tipikal tidak bisa digolongkan ini pada orangutan nih orangutan juga digunakan ini kebayang ya kalau teman-teman nanti yang suka disatwa liar harus ke hutan gitu tidak ada listrik ya pakai itu aja ya korskop yang ada yang gunung apa pakai baterai begitu seperti lipstik semua tampilan ini packagingnya yang bisa digunakan untuk apa teman-teman yang di lapangan ini tampilannya adalah non-fertil yang tadi ya tidak ada bentukan firm maupun fir maupun branch nah kalau yang B ini adalah transisi ada mulai terbentuk sedikit transisi tidak pada saat sudah vertil oh ini nih ya dominan kemudian yang contoh B ini tampilan tadi ya variasinya apakah branch atau kavern apakah fir begitu ya sini punya kubatova ini di plus one kemudian ini yang di anjing ya di anjing ini juga sama ya fern mulai dari misalkan nih mulai hari ke siklus berarti punya recording siklus kan kalau punya anjing gitu ya jadi ikutnya biasanya breeder punya catatannya nah ini diikutin biasanya tiap hari dites gitu ya dari salivanya biasanya kalau sudah sedang hit gitu nah sudah mulai ada transisi kan nah ini hasilnya akan naik nah ini bisa dikawin terjadi ovulasi di hari ke-20 apakah kapan mengawinkannya biasanya hari ke-20 minggu ya atau empat atau lima hari pasca awal-awal sejadinya hit nah ini bisa menggunakan fresh ya semen segar atau pemen pokok gitu ya gua dari ke-13 sampai dengan ke-17 ya jadi 4-15-16 bisa juga dikombinasi ya antara fresh ya dan cilt nah pemberiannya bisa dia 2 bisa selang-seling maupun berturut-turutnya contohnya yang berturut-turut nih ya meeting partner berturut-turut tiga hari berturut-turut atau sehari dikawinkan sehari indah sehari kawin sehari indah itu juga boleh kemudian ini ada lagi penelitian punya pardo parmona ini ya etol ini melihat apa berode dari saliva kristalisasi yang terjadi ini ada panjang sekali ya kristalisasi tapi dominasi ini yang di kotak biru ya maksimum maksimum saliva kristalisasi nya disini dan ini adalah fase estrus ada beberapa varian ya tapi dominan sekali ini disini walaupun beberapa ada yang ini mungkin terjadi apa gangguan ya atau ada individual respon karena penelitian dia hanya menggunakan itu dua tiga empat lima enam enam ekor anjing diamatin ini adalah tampilan dari enam ekor anjing yang itu hasilnya seperti ini walaupun apa ada kristalisasi ini ada satu hari nih satu hari satu hari satu hari ya tapi dominansnya adalah ini disini di dekat-dekat hari estrus walaupun beberapa yang di video tadi ada yang tidak tidak banyak tidak banyak hari ini individual sekali nah ini tadi sebelum yang disampaikan tadi ya bisa pakai apa tadi suhu tubuh kemudian vaginoseweb tadi mulai lagi di vaginoseweb kemudian verning juga bisa ya kita bisa amatin karena itu terkait dengan siklus nah seterusnya ya hormonal dan kita bisa kalau nanti apa praktek begitu atau punya peternakan ya kita jadi konsultan gitu nanti ada-ada bisa kita menggunakan beberapa metode yang disampaikan disini selain dari pengamatan secara langsung ya sekolah seterusnya baik ini adalah veransinya terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada pertanyaan silahkan saya ingin bertanya dok saya ingin bertanya untuk yang tes untuk mengetahui estrus itu dengan menggunakan salifah itu ini dok keakuratannya itu seberapa gitu dan saya belum paham tentang ininya apa namanya hubungan kenapa salifah ini bisa digunakan untuk mengetahui hewan estrus atau tidak itu sih dok saya masih belum paham oke makasih Din jadi prinsipnya adalah terbentuk ujinya kan uji kristalization test ya jadi tampilan tadi ya branch like fur like fern like ya itu itu adalah tampilan kristal yang terkeringkan lapor terkeringkannya jadi kadar kristal apa garam ya bukan garam dapur maksudnya kristal mineral yang ada pada salifah ya individu petina pada saat estrus itu lebih tinggi dan itu mempengaruhi kenapa pada saat estrus itu terbentuk kristalisasi begitu Din jadi terdipengaruhi kadar min apa mineral pada salifah atau bodi 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 fluid ya bisa dari apa air mata kemudian mukus maupun dari salifah itu dipengaruhi oleh hormonal oke ada lagi sudah dok sudah paham terima kasih oke sama sama jadi mirip ya mirip dengan tadi kenapa sitologi vagina juga bervariasi tampilan salisanya juga dipengaruhi secara hormonal ya silahkan yang lain dokter izin bertanya dok ya sih kalau yang ferning test itu bisa untuk spesies apa aja dok ada yang gak bisa gak karena ini ini ya secara psikologis dipengenuhi oleh siklus siklus hormonal ya kalau dilihat dari contoh tadi di apa di anjing ada kemudian di orang hutan gitu kan kemudian di sapi itu juga ada di domba juga ada berarti bisa juga di hampir semua hewan bisa dilakukan analisa ini tapi tentunya publikasi sampai saat ini belum belum sebanyak dibayangkan semua hewan pasti ada ya itu belum ya khususnya untuk mamalia ya mamalia yang di darat kalau di air macam mana ini akan perlu pendekatan yang lain lagi mamalia yang di darat gitu kalau burung gak ada ya gak ada sekutnya seterusnya jadi mamalia ya saja yang sudah dilaporkan tadi ada di domba kambing sapi orang hutan mungkin diastrol anjing juga sudah ada mungkin tinggal di browsing saja saya tadi hanya contoh beberapa satwa saja ya berarti di mamalia laut gitu kira-kira belum ya dok ya iya belum boleh dicari ya kalau yang belum karena kan dia kan hidupnya di air ya nah mungkin bisa juga dicoba bagaimana mengkoleksi karena dia selalu buka mulut gitu kan karena idealnya untuk faring tas ini baiknya tidak setelah makan ya tidak setelah berkumur gitu kan ya jadi maksudnya masih original salifanya nah kalau mamalia laut kan dia bernafasnya dari mulut kan masuknya kemudian keingsang keluar gitu saya belum kebayang untuk yang apa ikan ya kalau mamalia laut seperti dolphin gitu kan mungkin juga bisa dicoba ya karena dia nafasnya pakai paru-paru kan cuman saat-saat di dalam apa dia hidupnya kan di air ya saat buka mulut kan pasti ter-flashing ya itu salifanya ya saya belum kebayang tapi boleh aja kalau penasaran begitu belikan gimana ya woi coba aja terima kasih dokter ya oke sama-sama yang lain ada lagi ada lagi ini alatnya gampung tinggal searching aja di online shop banyak tuh apa apa orang-orang ada ofutes ofuskop banyak sekali murah kok cuman berapa 10 dolar ya kalau di rupiah ya 100 ribu ada yang gak nyampe 100 ribu murah banyak dan itu aplikatif saya rasa kalau ada-ada yang sedang di kampung begitu ya atau sedang praktek di lapang gak ada mikroskop tapi perlu diagnostik penunjang nah pakai itu aja oke yang lain ada lagi pertanyaan videonya sudah saya sediakan di LMS ya mulai dari apa tadi impedance meter ya dari mukus kemudian histologi vagina kemudian pemeriksaan sampel progesteron ya dari serum darah kemudian dilanjutkan uji verningnya ada metode yang juga ada silahkan dilihat di apa videonya ada pertanyaan yang lain Nurma ada pertanyaan gak Nurma belum ada dokter belum ada halo wak gimana wak masih aman dokter masih aman belum ada ada pertanyaan belum ada dokter belum ada Firman tadi udah kan ya siapa ini siapa ini Bilal gimana Bilal Ridho belum ada dokter belum ada Rafit Raspati belum ada dokter belum ada jelas insya Allah oh berarti nanti kita lihat hasil kuisnya kuis praktikum belum saya munculkan ya siap-siap saja sudah sekarang tiga pertemuan kan ya karena praktikum kan ada 6 tetap muka ada 6 kalau yang di kuliah kan kuisnya setiap kuliah ya ada 6 kuis gitu kalau praktikum nanti kita akan gabung materi 1 2 3 kuis kemudian 456 kuis eh 456 kita lihat nanti ya gimana Nurma pertanyaan silahkan soalnya gampang-gampang kan soal kuisnya kalau memperhatikan lagi kuliah pasti gampang tapi ada juga yang nilainya jelek saya nggak mau kenapa ini sebenarnya ada yang kurang dari 50 itu banyak ya apakah terlalu sulit materinya susah ditangkap atau gimana ada ada masukan gitu novel gimana iya dokter susah soalnya yang pilihan yang banyak itu dok saya nggak bingung yang pilihan lebih dari satu itu dok susah jawabnya oh yang apalagi waktunya juga yang jawabannya banyak silahkan bisa lebih dari satu itu tapi nggak banyak kok yang jawabannya lebih dari satu iya dok mungkin terpanjang ya kalimatnya jadi belum selesai baca aduh sudah keburu-buru tapi kan rata-rata pendek soalnya mana emir ada pertanyaan belum ada dok belum ada aman feri ada pertanyaan feri hirawan belum ada dokter belum ada rianto aman dokter aman 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 tefa ada pertanyaan nggak def belum ada dokter belum ada julia belum ada dokter belum ada wah itu aku yang bertanya ini karin ada pertanyaan karin sejauh ini belum ada dokter sejauh ini belum ada listiana ada pertanyaan nggak listia belum ada belum ada dokter belum ada niken gimana kan halo belum ada oke bunga gimana bunga belum ada pertanyaan dokter belum ada ada abit 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 enggak ada abitnya halo lo kisin bertanya lagi oh ya din apa din kalau misalkan dibandingkan antara uji ulas vagina dengan yang saliva itu lebih apa namanya hasilnya itu lebih bagus yang menandok atau sama saja keakuratannya seperti itu 11-12 jadi singkatnya 11-12 tapi kan prinsip dasarnya adalah kedua respon ini adalah berawal dari siklus dari aktivitas ovarium kan ya tentunya pada kucing yang ada unik nih ada ovarian remnant sindrom ORS ini walaupun dia sudah di OH pemeriksaan ulas vagina masih ada cornified ya yang ter apa yang cornified itu terkreatinin terkreatinisasi itu muncul padahal sudah ada riwayat sudah di OH artinya apa respon ini di apa evoliate epitalfagina dan burning ini dipengaruhi oleh varum kalau ada ORS pada kucing tadi kan bagaimana nih nomor yang lain kucing ya kucing ada ORS ini sering ada ORS walaupun sudah di OH begitu dia masih menunjukkan gejala estrus walaupun tidak nyata pada saat pengelisaan ulas vagina dan varing dia akan muncul tadi itu ya ada varing ada ada kristal dan ada cornified ini ORS itu kan terjadi karena mungkin ada sebagian kecil dari jaringan ya atau bagian dari jaringan ovarium pada saat di OH tidak terangkat semua ini sehingga kenapa kombinasi diagnostik yang lain misalkan menggunakan kombinasi ultrasonografi untuk meriksa beneran ovarium yang tidak ada dan untuk diagnosanya adalah ORS karena diversional diagnosa dari estrus kan ada ORS ORS juga kan sama-sama menunjukkan gejala estrus sehingga untuk memastikan apakah dia beneran estrus atau dia ORS kita cek ada ovariumnya atau enggak kalau enggak ada ovariumnya berarti dia ORS kalau masih ada ovariumnya berarti dia sedang statusnya intake dan sedang estrus begitu ya berarti kan kalau misalkan hasilnya hanya 11-12 untuk kucing dan anjing tadi kan spekulumnya masih ini ya dok masih belum mudah untuk didapatkan nah itu kalau misalkan memakai yang uji saliva juga sebenarnya tidak apa-apa kan dok boleh boleh aja oke dok kita saja dok terima kasih boleh aja tapi tidak menggantikan ya tidak menggantikan artinya kalau ada misalkan di lokasi prakteknya harus susah cari gimsa susah cari yosin gimana tapi kan praktek harus tetap jalan kan ya pakai learning test aja gitu tapi kalau nampak biar agak apa biasanya kan branding ya branding klinik begitu kan atau nampak saintifiknya muncul beberapa apa pengukuhan diagnostik untuk menegakkan diagnosa itu harus kita berikan supaya diagnosanya kita itu lebih yakin gitu learning oke vaginal swab oke kemudian kalau ada impedance meter oke jadi yang udah dikatas ini menurutkan estrus lebih yakin daripada cuma satu benar enggak ya tapi kita bisa menjelaskan itu kepada klien kita gitu ya kelebihannya kurangannya masing-masing sekali lagi tidak ada clear 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 itu kan bersih bersih-bersih berarti enggak ada yang nyangkut understand ya kan clear kan bersih clear-clear berarti enggak ada yang nyangkut mana ada lagi pertanyaan tidak ada jelas kita perlu kalau jelas berarti tidak ada diskusi lagi di LMS ya cukup dari zoom ini aja gimana podcast ada kesulitan tidak ada bisa jalan yang ke bagian materi UTS ya mulai disiapkan untuk podcastnya enggak ada clear mau bertanya soal podcast iya kenapa itu kan ada misalnya yang protes itu misalnya saya dapat materi bab kelima itu kan ada beberapa orang kan untuk yang belajar kuliahnya itu emang harus maksudnya itu sendiri-sendiri tapi memang membuat bahasan yang sama isi podcastnya atau boleh apa namanya semacam barengan tapi mau ngobrol tentang materi itu oke gini Wak itu kan saya bikin duplo ya satu kelompok kecina kan tiga sama tiga orang kalau kan tiga orang kan ya iya sekitar segitu iya kan tiga orang nah tiga orang itu barengan kerja kelompok kan tujuannya adalah meningkatkan interaksi antar mahasiswa ada kan di tujuan paling atas tuh poin A antar mahasiswa di masa pandemi ini jadi biar gak sendiri-sendiri di komor sendiri ngobrol lah dengan teman belajar bareng di topik itu ya jadi tiga orang bikin barengan sering-sering ya ngobrol belajar bareng lah istilahnya tapi direkam gitu ya dari topik yang dibagikan gitu ya nah itu saya bikin ada duplo duplo artinya ada dua kelompok yang mengerjakan topik yang sama tapi dari tiga individu yang berbeda jadi kelompok kecil tiga orang itu topik A kelompok misalkan katakanlah kelompok A gitu ya A1 kemudian atau ada kelompok saya lupa misalkan anggap saja ada B2 topiknya sama misalkan ya kan berarti ada enam orang satu kelompoknya tiga orang tiga orang mengerjakan hal yang sama mengerjakan hal yang sama dengan kelompoknya jangan mix antar kelompok dengan kelompoknya tiga orang itu ngobrol saja belajar yang direkam kemudian hasil ceritanya nanti hasil rekamannya itu tiap anggota kelompoknya yang tiga orang itu ya A1 A2 A3 mengunggah masing-masing dari hasil kerja kelompoknya begitu juga kelompok B2 tadi ya B1 B2 B3 begitu yang anggotanya ya itu hasil kerja orang yang tiga topik yang sama itu diunggah di LMS masing-masing gitu gimana Pak masih belum clear ngerti ngerti dok gak clear tapi ngerti ngerti ya ngerti dok misalkan hal berbarengan sama Okta sama Listia gitu bertiga nih bagian topik pertama gitu kan cerita aja apa belajar bareng buat podcast bertiga begitu direkam nanti hasil rekamannya sudah diedit baru prolog isi dan epilognya dan pokok dikasih apa dipercantik lah hasilnya itu supaya lebih oke nah hasilnya sudah finalnya nanti masuk Setia Angungga Halo Angungga Okta Angungga itu kan kelompok satu nih topik yang sama kemudian kelompok yang kedua juga menilakan Tamara Kanya sama Pak Udin nih topik yang sama juga tapi kelompok yang lain Tamara Kanya sama Pak Udin kerja bareng nih ya kuat kemudian hasilnya di finalisasi nanti Tamara Angungga sendiri Kanya Angungga sendiri Pak Udin sendiri begitu ya gimana Pak sudah masih pusing enggak udah udah ngerti ya oke yang lain ada lagi dokter izin bertanya ya terkaitan kuis jadi pas kuis satu itu saya belum submit tapi udah langsung ketutup gitu dok kuisnya itu gimana ya dok apa kehitung kuis atau saya jadinya enggak kehitung kuis kronologinya gimana nih ya jadi jadi kurang berapa detik terakhir gitu saya udah mau submit tapi udah terlanjur habis gitu dok waktunya jadi langsung ketutupkan kuisnya jadi ya udah oke kita ada berapa orang ya saya lihat ada yang baru ngurusin sedikit sudah lewat ya waktunya ada yang banyak jadi itu sudah di flag itu dari sistem sudah mengerjakan tetapi belum disubmit jadi ada hasil hasil apa hasil mengikuti kuisnya ada tinggal nanti ditunggu aja nilainya tinggal kita runningkan kembali sistem untuk membaca hasil pengerjaannya begitu baik dokter terima kasih banyak oke yang lain ada lagi Lasti Lasti Julius kak belum ada dok belum ada oke ini tengah hari ya Anis ada enggak Anis belum ada dokter belum ada Bilal gimana Belum ada dok Belum ada Colby gimana Colby belum ada dokter tadi datang terlambat kenapa Colby enggak tadi ganti device dokter tadi pakai HP oke yang lain enggak ada oke jika tidak ada bener Anis belum ada tutup nih enggak ada ini kan belum ada dokter belum ada yang belum absen siapa ada beberapa ada kesulitan presensi tidak ada ada yang kesulitan presensi enggak oke baik jika tidak ada kita tutupkan sekian jumpa lagi saya enggak tahu jatuh lekapan saya tapi mudah-mudahan belajarnya dapat hasil yang terbaik jangan lupa belajar dengan kondisi apapun belajar tetap dilaksanakan supaya dapat hasil yang terbaik apapun keadanya kita harus menjalannya dan tetap semangat tetap semangat mudah-mudahan pandeminya reda ya berarti ini ketemu lagi di koas ya semangat ini kan daring koas lagi berarti tahun ini semester 6 ya iya dok semester 6 6 ya bukan 8 ya 6 6 dok 6 6 ya oke nanti koas kan semester 9 kamu sudah mulai masuk koas ya kita jumpa lagi di koas ya karena mata kuliah ini ini adalah ujung di apa ada program total ITN IKK selanjutnya ke mata kuliah yang lain oke baik terima kasih mohon merupakan teman-teman Assalamualaikum 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 Selamat siang Selamat siat Selamat siang Selamat sihat selalu ya Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih dokter Terima kasih.